Saya ini kan tau-tau sudah gini-gini, darahnya sudah keluar memperuntus-peruntus gitu. Meskipun kerja suamiku hanyalah kuli bangunan, namun kehidupan kami benar-benar bahagia. Kebahagiaan kami terasa lengkap setelah kehadiran putra pertama kami. Selain ibu rumah tangga, aku membantu orang tua untuk mengerjakan ladang. Untuk mengisi waktu, aku juga ikut aktif menjadi anggota Gerakan Wanita Indonesia atau Gerwani. Ya, memang keadaannya di sini itu ya ikut-ikutan. Memang keadaannya seperti sekarang ini, seendahnya ada kegiatan Bapak PKK, saya juga ikut PKK. Waktu itu saya ya ikut anggota Gerwani, memang masanya begitu. Aku tertarik ikut kegiatan Gerwani karena kegiatannya bermanfaat seperti kursus menjahit. Namun program utama Gerwani lah yang menarik bagi kami, Kaum Wanita di Desaku. Programnya kan untuk menjunjung deratatkan wanita, mempersama hak daripada kaum lelaki itu tujiannya. Jadi saya ini ya senang. Kan ya ikut-ikutan barangkali perjuangan itu jangka yang panjang bisa tercapai. Setelah aku ikut dalam kegiatan Gerwani, tersiar kabar di desaku bahwa terjadi gerakan 30 September 65 di Jakarta. Berita yang beredar di daerahku kurang begitu jelas akibat keterbatasan alat komunikasi saat itu. Ceritanya kok gini-gini, ada apa itu pemberontakan di Jakarta, sampai tujuh jenderal itu dibunuh, yang membunuh kok Aidit lho. Kok Aidit, itu ceritanya dulu. Sebenarnya gimana, lho saya ini gak anu, gak jelas waktu itu. Saya sendiri gak percaya, itu pimpinan kita yang baik kok membunuh teman-temannya. Nah, saya sendiri waktu itu ya gak percaya. Tiga tahun setelah berita tersebut digelar operasi militer. Operasi itu didukung masyarakat yang berasal dari desa tetangga. Desa tempat kami di daerah Blitar Selatan menjadi target utama operasi Trisula. Daerah Blitar Selatan memang dikenal sebagai basis pendukung Partai Komunis Indonesia. Operasi Trisula bukan saja untuk menangkap masyarakat yang dicurigai menjadi anggota PKI, namun juga meringkus orang-orang yang dicurigai memiliki hubungan dengan PKI. Melarikan diri. Yah, itulah kata pertama yang terlintas di benak kami. Aku beserta suamiku berusaha menghindari operasi penangkapan oleh aparat. Aku beserta suamiku dan beberapa saudaraku terpaksa berpisah untuk menyelamatkan diri. Sementara suamiku lari bersama teman-temannya, aku dan anakku yang berusia tujuh bulan berusaha menghindar ke hutan yang berada di sekitar tempat tinggalku. Aku memang beberapa kali tertangkap petugas. Namun dengan berbagai alasan yang aku katakan, petugas tidak mengenal jika aku adalah anggota Gerwani. Aku pun selalu lolos dari kepungan aparat. Ternyata bakpe patah, untung tak dapat diraih, malang pun tak dapat ditolak. Suami dan kerima saudaraku akhirnya tertangkap aparat. Setelah tertangkap, aku masih sempat bertemu suamiku yang saat itu berada di pos pemeriksaan desa. Nasibnya sungguh menyedihkan. Saat itu aku melihat bekas-bekas siksaan di punggungnya. Bagaimana rasanya orang masuk situ? Sebelum itu kan diseksa, dipukul. Sininya digarit-garit ini. Apa ya? Posi, lihat alatnya nggak tahu kok saya. Pokoknya sudah. Apa ya, ibu? Iya mungkin. Saya ini kan tahu-tahu sudah gini-gini. Darahnya sudah keluar meruntus-meruntus gitu. Jadi pakai alat apa, saya sendiri nggak tahu. Namun aku tak menyangka pertemuan itu adalah yang terakhir kalinya. Aku mendapat kabar dari tetangga yang ikut tertangkap bahwa suamiku telah terbunuh dan mayatnya dibuang ke gua yang ada di desaku. Sedangkan kelima saudaraku, hingga kini tak ada kabar beritanya. Iya saya nggak teringat lagi kok. Ngeblak kok saya. Nggak menyangka kalau apa itu membunuhnya terus dimasukkan ke situ itu saya nggak nyangka. Ya secara umumnya kalau ditembak ya ditembak gitu. Bukan masalah ya gimana, tapi masuk dimasukkan ke lubang. Kan itu gimana sistem yang sadis. Nggak menaruh peri kemanusiaan. Kesedihanku sedikit terobati ketika aku mengetahui bahwa adikku bisa lolos dari kejaran petugas. Akan tetapi kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Rupanya Tuhan kembali memberi ujian kepada aku. Saat mencoba pulang ke rumah, adikku tertangkap petugas yang menggeledah rumahku. Bapanya Tuhan kembali. Terima kasih. Terima kasih.